Cara mengetahui keluar maninya seorang wanita atau istri dan paling detailnya beberapa tanda sampainya istri pada orgasmanya atau goncangannya aljima' yang ia rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji membahas tentang tanda-tanda keluar maninya wanita atau tanda-tanda keluar maninya seorang istri. Dan kita juga akan membahas tentang tanda-tanda istri sampai pada orgasmenya atau sampai pada goncangannya aljima' Sebelum kita mulai kajian ini tetap berfikiran positif karena kajian ini dikhususkan untuk pasutri atau yang baru saja menikah atau yang ingin menikah. Bismillahirrahmanirrahim wa alamatu inzalil marati ada pun tanda keluar maninya istri Sehingga keberadaan istri ini seperti matanya burbu' Burbu' ini nama hewan seperti tikus Seolah-olah ia mengalami ngantuk Dan nampak pada sang istri ketika keluar mani Kemuraman pada wajahnya Dan tubuhnya juga gemetar Menggigil Dan dahinya berkeringat Dan persendian-persendiannya juga mengendur Dan ia merasa malu untuk memandang suaminya Menatap suaminya Ia malu melihat suaminya Ia mengalami gemetar Menggigil Dan pernafasannya semakin menaik Semakin meninggi Dan ia mempersilahkan farjinya Dan ia nempel pada suaminya Karena dahsyat syahwatnya Jadi tanda-tanda keluar maninya Seorang istri Matanya terpejam Pandangannya seperti binatang burbu' Jadi binatang burbu' ini Seperti tikus Nanti bisa dicek di google atau di youtube Kemudian seolah-olah Ia mengalami rasa ngantuk Kemudian yang nampak Ketika ia sedang keluar mani itu Kemuraman di wajahnya Tubuhnya menggetar Menggigil Dahinya berkeringat Kemudian Persendian Persendiannya Mengendur Dan ia merasa malu Untuk menatap suaminya Ia gemetar Dan nafasnya Juga meningkat Dan ia juga Mempersilahkan pada Apemnya Atau pada farjinya Dan ia Melekat Atau memeluk suaminya Hal itu terjadi Karena dahsyatnya Syahwat yang terjadi Kepada Seorang istri Atau seorang wanita Kemudian Kita akan membahas Yang kedua adalah Membahas terkait Ketika seorang istri Mengalami Orgasme Ada pun paling konkretnya Paling detailnya Beberapa tanda Sampainya isteri Pada orgasme Aura syatil jima'i Atau goncangannya Al-jima' Mayali Berikut ini Anna hunaka Majemu'atan Bahwasanya Disana ada Sejumlah Minal alamati Syai'ah Beberapa tanda Yang umum Tadullu Ala buluhil Mar'ati Yang menunjukkan Atas Sampainya Seorang istri Kimmata Nashwatiha Pada Puncak Orgasme'nya Al-jinsiyati Yang bersifat Seksual Apa saja Tanda-tandanya Waminha Diantaranya Isbaru Aswati'anin Dia Mengeluarkan Suara-suara Rintihan Wata'arruqul Jismi Tubuhnya Berkeringat Wahmirarul Wajahi Kemudian Wajahnya Memerah Waziyadatul Ifraazat Al-Mahbaliyah Kemudian Lendir-lendir Faginanya Semakin Meningkat Semakin Bertambah Semakin Banyak Wankibadu Adolatil Jismi Kemudian Berkerutnya Beberapa Otot Tubuhnya Bishaklin Bishaklin Yafkidul Mar'ah As-saitor Ala Nafsiha Dengan Bentuk Yang mana Istri ini Kehilangan Untuk Mengontrol Untuk Menguasai Tubuhnya Jadi Urat-uratnya Itu Mengendur Mengkerut Sampai Dia sendiri Tidak Bisa Menguasai Tubuhnya Kemudian Puting Dari Dua Payudaranya Atau Dua Gunungnya Itu Diam Kemudian Klitorisnya Atau Kacang Apemnya Itu Membesar Karena Meningkatnya Aliran Darah Yang ada Pada Alat Reproduksinya Kemudian Selain Dari Itu Kemudian Meningkatnya Suara Pernafasannya Jadi Ada Semacam Desahan Ada Semacam Rintihan Kemudian Meningkatnya Tingkatan Detak Jantungnya Kemudian Tekanan Darahnya Juga Naik Jadi Kalau Akang-akangnya Ini Melihat Sang Istri Atau Menemukan Beberapa Tanda Yang Sudah Dijelaskan Di Antaranya Adalah Istri Mengeluarkan Suara Rintihan Tubuhnya Berkeringat Wajahnya Memerah Kemudian Lendir Pada Misfe Semakin Bertambah Otot-otot Tubuhnya Semakin Mengkerut Dengan Bentuk Yang Ia Sendiri Tidak Bisa Menguasai Tubuhnya Sendiri Kemudian Kedua Putingnya Kedua Gunungnya Diam Kemudian Klitoris Atau Kacang Apemnya Tambah Membesar Karena Adanya Peningkatan Aliran Darah Kemudian Suara Pernafasannya Juga Naik Dan Kemudian Detak Jantungnya Itu Semakin Kencang Dekanan Darahnya Semakin Kuat Semakin Bertambah Semakin Meningkat Ini Tanda-tandanya Kalau Seorang Istri Berada Di Puncak Orgasmenya Jadi Untuk Para Suami Atau Akang-akangnya Ini Harus Tahu Ketika Nanti Seorang Istri Itu Sudah Sampai Atau Belum Di Puncak Orgasmenya Jadi Ketika Sudah Sampai Di Puncak Orgasmenya Berarti Akang-akangnya Ini Sudah Berhasil Memberikan Kenikmatan Yang Luar Biasa Kepada Istrinya Semoga Kajian Yang Singkat Ini Bisa Memberikan Kemanfaatan Dan Keberkahan Wallahu A'lam Bis Sob Baab